Banyaknya kasus narkoba yang melibatkan kalangan pelajar di sejumlah daerah membuat badan narkotika nasional gencar memberikan sosialisasi pada siswa. Seperti yang dilakukannya di Madrasa Aliyah Ma'arif Udanawu, Kabupaten Blitar ini. Sosialisasi narkoba ini disambut baik ribuan siswa meski di tengah kuyuran hujan. Meski dalam kuyuran hujan, tak menyurutkan antusias ribuan siswa Madrasa Aliyah Ma'arif, Desa Bakung, Kabupaten Blitar ini, mendengarkan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang diberikan BNN. Para siswa mengaku senang, lantaran sosialisasi ini bisa menambah pengetahuan tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Dalam kesempatan ini mereka juga mengajak para generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Ya, itu sangat bagus sekali ya, karena para santri itu akan lebih tahu, lebih waspada, dan lebih mengerti apa itu narkoba dan detaunya narkoba. Sosialisasi ini pun disambut baik pihak sekolah karena bisa memberi pemahaman efektif tentang bahaya narkoba, sehingga bisa menangkal pengaruh narkoba sejak dini. Ini menjadi program kami, di mana pada setiap pergiatan, ekstra maupun intra, kami menganggap hal yang berkaitan dengan anti narkoba ini. Sementara Badan Narkotika Nasional sengaja menggelar sosialisasi dengan sekolah, lantaran kasus narkoba di wilayah ini cukup tinggi. Selain memberikan sosialisasi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan lomba tarian anti narkoba yang diperagakan para siswa.